Hai matik itu tetapi tidak menutup kemungkinan seapa nama tuh rekomendasi-rekomendasi yang udah dikeluarkan itu ditinjau ulang karena mungkin kalau ditantangkan oleh ketua yang baru betul karena ketua baru kan butuh-butuh apa menunjukkan juga eksistensi dia sebagai ketua Golkar ketua Golkar Nah kalau itu yang terjadi berarti ada beberapa pengaruh di di masing-masing pilihan ya Nah kalau kita membaca dari survei hasil survei yang dipotret oleh berbagai lembaga itu agak sulit apa nama tuh me apa ya mengalahkan air mandiru dengan Ciujangnya kecuali 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 itu jumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com kali ini kita masih berbicara terkait dengan perkara serentak yang akan mulai dirasakan 27 November prosesnya di KPU nah artinya dalam waktu kedepan semsel akan memasuki konstelasi politik yang mungkin akan semakin memanas walaupun sekarang juga sudah mulai panas ini beberapa bakal calon juga sudah mengelucut sebenarnya tinggal masih ada proses di partai dalam tahap untuk memenuhi sarat 20 persen ini memang perubahan di Golkar yang mengejutkan itu juga akan berdampak terhadap susunan-susunan dan tatan-tatannya sudah disusun oleh para bakal calon ini nah kali ini kita akan membahas tabir-tabir yang mungkin terselaput dan tersembunyi dibalik para bakal calon ini bagaimana kita memetakkan sebenarnya proses dan kondisi sumsel saat ini sebelumnya dan kemudian yang akan datang karena kan proses memilih kepala daerah ini juga kan berdasarkan posisi sekarang bagaimana tiderja kepala daerah sebelumnya dan bagaimana nanti proses yang akan dilaksanakan oleh kepala daerah berikutnya nah telah hadir bersama saya seorang tokoh pergerakan yang juga mungkin pada pemilihan sebelumnya juga mungkin bagian dari tim sukses juga ini ya Bang Tareh Doktor Tareh Rasid MSI bergabung ini dokternya dari UMKM 4 dan juga S2nya juga dari UMKM 4 dari UMK 4 S1 dari UMKM ya Prisafat jadi memang ilmu Prisafat ini kan ilmu-ilmu barangkali kita bisa memecahkan tabir-tabir ini dengan ilmu Prisafat ini berangkali melihat akhir-akhir persoalannya dari dasar sekarang nah sebenarnya sepertinya apa sih Bang ini kondisi yang ada di sumsel ini ya kalau kita lihat apa dinamika politik di Sumatera Selatan sekarang kan udah mengkucut ya bahwa ada tiga pasang kan pertama Hemandru sama Ciujang itu yang didukung oleh partai Nasdem kemudian PKS kemudian ada tiga partai itu kan ya sudah 20% kemudian apa nama itu di sebelah kemudian ada Pak Mawardi itu berpasangan dengan Ibu Anita Nuringhati Ketua Gerindra, Golkar ketua-ketua DPR didukung oleh partai Gerindra dengan Golkar kemarin sudah dapat gitu ya nah di satu sisi lain ada Heri Malindu itu sama Bopo Iskandar, Bopo Ali nah Bopo Ali ini kan orang Golkar juga kan nah di satu sisi Heri Malindu ya kader partai BDP ya jadi sudah kelihatan apa nama itu petanya nah ketiga ketiga calon ini yang mungkin nantinya berkompetisi di Sumatera Selatan ya nah kalau kita lihat hasil-hasil Surpi itu beberapa lembaga Surpi lah ya kita apa jadi rujukan kita untuk melihat apa nama itu bagaimana ketiga pasang ini ya nah dari ketiga pasang ini kalau kita lihat dari hasil-hasil Surpi yang paling menonjol itu kan Hemandru dengan Ciujang ya baik tingkat populitas, elektabilitas di Mawardi selalu berada di 20% ke bawah lah 18% kema berapa gitu kan begitu juga dengan Heri Malindu dengan Bopo Ali tapi ada kajian terbaru ya Heri Malindu dengan Bopo Ali itu melampaui melampaui Mawardi dengan Anita ada apa dibaliknya sebenarnya? nah itu mungkin kerja-kerja politik ya itu dari Meri Malindu dengan Bopo Ali kita coba mempercayai kerja-kerja Surpi ya jadi dari Surpi itu kita lihat masih didominasi oleh Hemandru dengan Ciujang nah kenapa elektabilitas Hemandru itu tinggi itu itu tidak lepas dari kesukaan apa nama itu responden dalam hal ini terhadap hasil-hasil kerja-kerja yang dilakukan oleh Hemandru sebagai gubernur pada 2018-2023 kan sehingga ada tingkat kepuasan gitu kan nah itu yang membuat apa nama itu HD berada di posisi yang tertinggi untuk elektabilitasnya nah ini sinkron apa nama itu dengan capaian-capaian pembangunan jadi kalau kita lihat capaian-capaian pembangunan pertumbuhan ekonomi Semasa Selatan di masa Hemandru dan Wardi ya berpasangan ya ya berpasangan dengan Pak Wardi waktu itu itu 5,23 kalau nggak salah 3 bulan apa terakhir di tahun 2023 melampaui nasional nasional itu 5,17 apa gitu kan nah ini artinya pertumbuhan ekonomi Sumsel cukup baik gitu dan itu catatan dari Bank Indonesia nah persoalannya ke depan pada saat pemilu ke depan apakah gubernur calon gubernur ke depan mampu mempertahankan atau meningkatkan eh pertumbuhan ya pertumbuhan apa nama itu ekonomi di Semasa Selatan misalnya 5,5 atau 6 persen gitu kan berapa dikit lah yang penting ada pertumbuhan ada pertumbuhan sehingga itu akan mempengaruhi apa sektor-sektor lain di lain sisi selain apa melihat capaian pembangunan yang yang sudah dilakukan oleh calon gubernur baik itu pada masa itu gubernur berpasangan dengan mawar di waktu itu kan nah indeks prestasi IPM itu cukup tinggi Semasa Selatan malah kalau dibandingkan dengan tahun-tahun lalu itu melampaui gitu kan bahkan IPM juga melampaui nasional berarti itu prestasi ya ya itu capaian pembangunan kalau di capaian pembangunan itu dianggap prestasi itu prestasi para elit kemarin ya dalam hal ini Ermandru dengan Pak Ngawardi pada saat itu ya nah kemudian selain IPM kita juga melihat apa nama itu angka kemiskinan angka kemiskinan sumsel itu turun 0, berapa dijit itu kan tetapi turun bahkan angka kemiskinan ekstrim itu turun sangat cepat di Semasa Selatan malah dapat penghargaan nah kemudian bisa juga kita lihat angka pengangguran angka pengangguran juga tinggi artinya ada ruang kesempatan kerja nah di selain sisi infrastruktur infrastruktur ini di masa pemerintahan Ermandru dengan Pak Ngawardi pada saat itu ya merata gitu dan pembangunan yang merata infrastruktur yang merata ini diakui kemudian dianugrahi penghargaan oleh pemerintah pusat artinya itu pengakuannya dan tidak bisa dibantah berarti ya itu capaian pembangunan dan itu kerja mereka berdua itu kerjaan mereka berdua tapi ya pasti gubernurnya ngambil kebijakan nah ini kemudian kita bisa melihat juga bagaimana akuntabilitas pemerintah itu bisa kita lihat ukuran WTP nah WTP memang bukan untuk mengukur apa nama itu ada keruf siapa enggak tapi paling tidak dengan WTP itu bahwa pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan itu taat aturan taat aturan di samping itu apa pertanggung jawaban keuangannya itu sesuai dengan standar-standar yang sudah ditentukan oleh BPK maka mendapat WTP ya meskipun beberapa terlalu ikut ternyata WTP ini juga ada yang masalah ada yang korupsi makanya WTP itu tidak bukan jaminan tapi paling tidak itu ada ukuran bahwa ukuran bahwa pemerintah pada saat itu bagaimana mengelola keuangan pemerintah dan dia taat dengan aturan-aturan yang sudah ada gitu loh nah di sisi lain kita bisa lihat juga dengan sakit sakit di Sumatera Selatan ini tahun 2023 semua terakhir masa pemerintahan mereka ya terakhir masa pemerintahan mereka kita lihat itu itu juga sakit itu dalam angka B itu artinya baik gitu kan jadi dengan demikian pada masa pemerintahan Hermandru dengan Mawardi itu luar biasa sebenarnya kenaikan-kenaikan jadi kalau ada asumsi ada pandangan-pandangan lain yang mengatakan bahwa pembangunan di Sumsel pada masa Hermandru gagal saya turun level lah saya bertanya gitu kan ukurannya-ukurannya apa kira-kira gitu kan kalau nak ngukur pembangunan paling enggak itu tadi pertumbuhan ekonomi IPM tingkat kemiskinan turun apa naik itu pengangguran bahkan akuntabilitas pemerintahan iya jadi kalau kita lihat dari ukuran-ukuran itu tadi bahwa pada masa Hermandru dengan Pak Mawardi ya luar biasa naik itu ya barangkali ada memang pendapat sebagian itu kan melihat dari kasat mata ya misalnya bandara internasional downgrade ke bandara domestik di olahraga itu Serija FC yang tadinya Liga 1 turun ke Liga 2 kemudian proyek Tanjung Api-api itu yang tadinya kawasan Marketing further ini itu kebijakan-kebijakan pusat penempat penerima itu sukses atau tidaknya pemerintahan pada saat itu atau yang tempat sukses atasan ekonomi, IPM kemudian macam mana dia menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran, bagaimana juga dengan pemerintahannya, akuntabilitas atau enggak, kan gitu kan dan ada ukurannya kayak soal keuangan, ukurannya ya WTP kan, dan itu dari BPK termasuklah dengan SAKIP, itu dari pemerintah pusat artinya memang sebenarnya posisi Pak Hermanderud dan Pak Mawad ini kalau mereka tetap, sukses menggabung, tidak ada lawan tidak ada lawan ya, karena dia sukses berdua itu pada saat itu politik itu banyak dinamis ya juga sikap-sikap itu barangkali juga ada perubahan, barangkali itulah yang membuat mereka itu sebenarnya bukan berpisah masing-masing ingin mencapai cita-citanya masing-masing, ya bisa dikatakan gitu kalau Pak Hermanderud itu ingin berkuasa lagi di periode kedua kalau Pak Mawad ini barangkali tadinya menjadi wakil mencoba untuk peruntungan menjadi bener artinya memang sebenarnya prestasi mereka sudah terukur ya, untuk orang dua itu saya kira sudah cukup berhasil ya dengan data-data tadi ya barangkali tinggal posisi ini yang dimiliki oleh Pak Hari Amalindu dan Papu Ali ini itu bagaimana membacanya itu? nah, mereka tentu harus melihat capaian-capaian pembangunan yang sudah diraih ya oleh Hermanderud dengan Pak Mawadi pada saat itu kan nah, tentu saja Pak Mawadi itu sebagai orang yang berada di dalam pemerintahan 2018-2023 dia akan membuatlah ya semacam program-program pasti peningkatan-peningkatan bahasanya kan nah, persoalannya dia adalah bagian dari pemerintahan pada 2018-2023 pada sebelumnya jadi agak sulit dia melakukan kritik sebenarnya karena ketika dia melakukan kritik terhadap Hermanderud itu sama saja mengkritik dirinya gitu kan walaupun dia berkira dia pada saat itu belum memiliki kemampuan untuk memutuskan nah, jadi ke depan pastilah Hermanderud dengan Ciujang pastilah berusaha melakukan peningkatan juga kan yang sudah dicapai pada 2018-2023 untuk 2025 atau 2024-2029 ya mereka pasti akan berupaya atau berjanji kepada pemilih bahwa dia akan meningkatkan atau ada yang belum tercapai di pada masa-masa 2018-2023 itu akan dilanjutkan ke 2024-2029 saya kira begitu saya kira sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Mordi hanya yang mungkin agak berbeda penantang yang lain dalam hal ini Pak Heri Melendu dengan Bopo Ali ada punya ranah sendiri ya tapi kan kalau kita lihat kan dari beberapa kampanyenya ya sekolah gratis kesehatan gratis itu kan hal-hal yang lama dan perlu diingat pendidikan di Republik Indonesia ini memang gratis dari SD sampai ke SMA ada program wajib belajar sehari ya 2 tahun ya itu kan bisa juga diklaim gitu kan dan seletia pun ada dana BOS iya sama kesehatan juga ada BPJS kan gitu kan dulu ketika di era Pak Alenudi juga mencoba untuk berobat gratis dengan ada dana APBD tapi kemudian karena sudah dikelola oleh APBN kemudian tidak bisa dijalankan lagi ya jadi yang mungkin barangkali oleh gubernur-gubernur ke depan adalah menyerap kegelisahan di bisnis kesehatan khususnya misalnya keluhan-keluhan itu ruang kemudian pelayanan macam mana orang kadang-kadang mengeluh di koran atau di medsos itu pelayanan ketika dia orang dari BPJS suka diperlakukan tidak adil dalam tanda petik ya nah ini macam mana membangun pelayanan yang lebih baik ke depan ini jadi tugas pemimpin ke depan sehingga berobat dengan BPJS maupun dengan yang dana pribadi juga harus sama perlakuannya iya karena bagaimanapun juga itu orang sakit nah kedua ada orang yang datang dari kota kurang tempat misalnya kan nah ini harus dipecahkan apakah harus ada semacam shelter atau tempat persinggahan bagi apa yang mengantar maupun yang sehat yang sakit jadi yang diurusin bukan hanya yang sakit berarti yang mengantar yang mengantar juga kalau nggak ada yang sehat ya susah datang nah itu yang harus jadi perhatian kalaupun mau memperbaiki pelayanan sehatan ya itu yang harus menjadi perhatian calon-calon gubernur ke depan nah yang menarik ini kan kemarin di Golkar itu kan ketua umumnya mundur itu ya ya ini dinamika politik dinamika politik ini kan memang sebenarnya kan tidak ujuk-ujuk juga pasti ada proses sebelumnya proses yang panjang mungkin keputusan ini bukan serta merta juga kan pasti ada proses nah kalau perubahan seperti itu berpengaruh tidak terhadap kondisi menjelang pilkada ini ada pengaruhnya kena bagaimanapun juga dinamika politik di pusat yaitu di nasional itu tidak lepas dari dinamika politik di Jakarta di KI gitu nah di KI ini kan jadi potret untuk nasional nah di KI itu saya lihat apa nama itu dinamikanya sangat cepat bahkan sudah berubah Kim itu sudah menambah jadi plus artinya ada beberapa partai yang tadi tidak bergabung bergabung kan nah dengan mundurnya Air Langga sebagai ketua partai yang seharusnya dia mundur pada saat Mabes ya di bulan Desember kan Desember kalau pertanyaan terkait dengan apakah mundurnya Air Langga Air Tanto sebagai laku ketua Golkar berpengaruh tidak dengan pilkada serentak ini saya punya keyakinan itu berpengaruh gitu kenapa berimplikasi ya berimplikasi berimplikasi karena berbeda-beda kebijakan kan itu artinya rekomendasi-rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh ketua partai lama mungkin diepolasi oleh ketua partai yang terpilih nanti kan nah kalau itu kalau apa nama itu proses atau mekanisme pemilihan ketua partai Golkar itu nanti berjalan dengan baik demokratis itu dan tentu saja yang terpilih mungkin apa nama itu yang yang tentu saja apa diharapkan oleh apa Air Langga tidak mengutang atik itu tetapi tidak menutup kemungkinan apa nama itu rekomendasi-rekomendasi yang sudah dikeluarkan itu ditinjau ulang karena mungkin kalau ditantangkan oleh ketua yang baru betul karena ketua baru kan butuh menunjukkan juga eksistensi dia sebagai ketua Golkar nah kalau itu yang terjadi berarti ada beberapa pengaruh di masing-masing pilkada di daerah termasuk di Sumsel di Sumsel karena di kota juga kan sekarang belum keluar rekomendasi dari Golkar itu betul jadi sehingga bakal calon yang cukup kuat itu Ratu Dewa itu baru memegang dari Gerindra betul bahkan mungkin kan ada kan begini kalau kita lihat pernyataan Air Langga itu kan begini alasan dia mundur itu kan agar terjadi soliditas partai berarti di dalam tubuh partai itu kan sudah ada gejolak kan begitu agar gejolak ini tidak kemana-mana Air Langga mundur kan begitu kan kalau kita tangkap dari statement dia pernyataan agar partai ini tetap solid nah persoalannya di dalam tubuh Golkar itu kan ada paksi-paksi kita khawatir paksi-paksi ini dinamika politik di dalam Golkar itu sendiri tapi saya yakin lah partai ini kan partai tua ya dia meskipun dia konflik dia bisa lah mencari-cari solusi konflik yang tidak melebar kemana-mana agak berbeda dengan partai-partai yang lain di sumsel ini bakal calon itu sebagian besar juga dari Golkar Pak Mawardi dulu juga Golkar tapi kalau kita melihat partainya itu partainya itu partainya orang-orang Golkar semua kita lihat Green Rail itu orang Golkar Propel Bawa itu Golkar Nasdem itu kan munculnya Nasdem itu akibat peristiwa pemilihan di Golkar di Medan kalau nggak salah waktu itu kan sehingga muncullah Nasdem apalagi Demokrat begitu juga kan SBI itu kan orang Golkar jadi hari ini sebenarnya partai yang yang apa ya menentukan wajah-wajah Republik ini Golkar orang-orang Golkar dengan wajah partai yang berbeda-beda Pak Ali Almi Amal ini juga walaupun sekarang mengantengi KTA APDIB itu juga orang Golkar pernah jadi orang Golkar termasuk Pak Pupu Ali juga sekarang orang Golkar sehingga dia kemarin sempat mengatakan seribu persen akan rekomendasinya akan didapat dari pusat ketika Agung bicara untuk memperkenalkan Anita sebagai apa calon wakil dan sekarang pun belum keluar lebih satu KWK itu mungkin bisa berubah makanya pergantian apa nama itu ketua Golkar ke depan saya kira punya pengaruh dengan apa nama itu dinamika calon-calon di baik di kabupaten maupun di kota maupun di provinsi bergantung bagi calon-calon itu bisa pengaruh positif bisa juga pengaruh negatif harus mereka terima sebagai dampaknya nah kemudian kalau melihat tadi kan posisi Pak Hermandoni memang cukup kuat memang di antara tiga calon kemungkinan bisa tidak Pak Hermandoni bisa tergeser dengan posisi yang sudah sangat kuat atau ada alasan apa yang bisa membuat Pak Hermandoni bisa kalah misalnya ya amat sulit kalau kita membaca Surpi kalau kita percaya dengan Surpi saya selaku orang akademisi ya mempercayailah apa nama itu Surpi karena ada metodologinya gitu kan metodologinya nah kalau kita membaca dari Surpi hasil Surpi yang dipotret oleh berbagai lembaga itu agak sulit apa nama itu mengalahkan Hermandoni dengan Ci Ujang kecuali kecuali kecualiannya kecuali pertama ya apa nama itu mungkin didorong oleh kasus-kasus hukum yang mungkin sudah memang mendekat ya ada kasus PT SMS ada Bank Sumsel itu pun apa nama itu orang akan melihat juga kan apakah itu semacam apa nama itu eksplotasi terhadap apa nama itu pendongkritan ya penurunan elektabilitas maupun popularitas apa nama itu sang penantang ya itu sah-sah saja di dalam politik ya kedua ya barangkali ya kalau malaikat datang kan sehingga tidak bisa tidak bisa nyalon kalau malaikat datang kalau kita melihat si Surpi itu jadi kalau menggunakan apa kasus-kasus hukum saya kira apa nama itu harus juga di apa dikebukakan oleh lawan-lawan politik itu tidak hanya sekedar apa nama itu bingkai narasi tetapi harus disertai dengan data dan bukti sehingga itu memang memang apa nama itu hal-hal yang perlu didiskusikan dalam rangka hukum tapi kalau hanya sekedar apa nama itu wacana untuk mendongkrit saya kira tidak ada pengaruhnya termasuklah kan kerap muncul apa nama itu perselingkuhan segala macam itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya itu upaya-upaya dongklit walaupun mungkin asal tidak masuk dalam ranah black campaign juga tidak menjadi masalah ya itu sudah masuk ranah black campaign yang negatif campaign itu kan begini kritiknya misal katakanlah pertumbuhan ekonomi semata selatan selama Hermandru dengan Mawar dia bertugas sebagai gubernur dan wakil gubernur itu turun terus kan gitu kan dia mengumumkan data bahwa data dari mulai 2018 sejak terpilih sampai ke terakhir 2023 ternyata pertumbuhan ekonomi itu mersot datanya tahun 2018 sekian 2019 sekian sampai 2023 itu masih kategori negatif ya nah itu negatif pemimpin itu sah gitu loh di Amerika macam itu juga kan nah artinya ada ketidakmampuan pemimpin untuk meningkatkan ekonomi di suatu daerah itu kan kalau di sumsel ya di sumsel nah itu bisa gitu loh itu yang disebut dengan negatif pemimpin jadi perdebatannya perdebatan dengan basis data gitu ilmu pengetahuan lah ya bukan hanya opini ya bukan ya bukan narasi yang tidak ada data gitu loh artinya masih bisa bakal jalan lain juga memiliki peluang untuk menang lengecatan yang tadi ya kalau negatif pemimpin sah aja gitu loh di mana-mana sah yang tidak dianjurkan itu yang tidak bermoral itu black pemimpin itu black pemimpin itu kan apa nama itu upaya mendongkrit lawan politik tetapi tidak berbasis data gitu dan biasanya lebih kepada unsur pribadi ya barangkali ya bisa pribadi bisa hanya sekedar masih rumor-rumor di apa di eksploitasi demikian rupa atau istilah istilah di dalam teman-teman wartawan itu digoreng demikian rupa kan gitu kan kalau digoreng itu berarti ada framing mempreming lah itu kan itu bagian dari agenda setting lah jadi kembali lagi tadi kalau umpamanya kita melihat survei agak-agak sulit jadi memang bisa itu apa nama itu teman-teman lawan-lawan politiknya itu melakukan kerja-kerja politik yang belipat kalau dukungan dukungan kepala daerah kepala daerah tokoh-tokoh itu berpengaruh tidak misalnya beberapa kepala daerah yang lama kemudian berhimpun dalam satu kubu itu bisa memberi nilai tambah juga ada pengaruh tapi relatif kecil itu amat tergantung juga tokohnya kalau tokohnya hanya sebagai pejabat saja tidak tidak mengakar ke bawah yang tidak tidak ada pengaruhnya seperti Pak Rosihan Pak Ramli Hasan Basri Pak Sarihan kemudian itu bergabung di salah satu kubu bakal calon itu misalnya iya relatif kecil apa nama itu kan pertanyaan masyarakat kan begini sejak lo jadi gubernur apa yang lo buat kan begitu kan emang bisa apa yang anda lakukan pada saat anda jadi gubernur kan gitu kan jadi masyarakat itu punya semacam memori yang ketika katakanlah Rosihan apa nama itu gubernur apa yang pernah dilakukan Rosihan misalnya yang berkesan pada masyarakat kan gitu kan kesan itulah yang tertanam yang mungkin dia akan mengikuti Pak Rosihan termasuklah Pak Ramli kalau kita lihat mereka Pak Rosihan Pak Ramli Pak Sarial Pak Sarial itu kan pada masa-masa pemilihan terjadi di di apa nama itu DPR DPR Pak Pak Ramli dan Pak Rosihan masih di DPR DPR jadi mereka menang timbis itu mereka mereka belum teruji jadi masyarakat menilai yang melihat itu kan nah sementara yang si Sarial sempat ikut tapi kalah kan ketika dengan Pak Le nah Ermandru bagian dari itu Pak Mawardi juga bagian dari itu pada masa-masa dipilih rakyat langsung jadi itu pemilihan rakyat langsung itu kan pimpinannya kan ke bawah mendekati masyarakat kalau dulu mendekati anggota dewan kan gitu kan 75 orang jadi kalau pemilihan mereka bergabung nggak ada nggak ada hal-hal yang tertanam kuat di masyarakat berbeda dengan ketika dia dikunjungi oleh calon-calon langsung langsung secara psikologis merasa dibutuhkan apalagi bahasa berkomunikasi dengan rakyat enak rakyat merasa terayomi dan sebagainya tapi kan dari tiga pasang ini saya lihat komunikasi politiknya yang yang apa kepada masyarakat kalau kita lihat dari hasil itu juga itu menunjukkan bahwa Hermandru unggul dari kemampuan komunikasinya dengan masyarakat kemudian relasinya dengan masyarakat ketika bertemu itu juga berarti termasuk penggunaan jargon-jargon ya itu beda lagi ini relasi bagaimana hubungan hubungan dia membangun hubungan komunikasi dengan pemilih merasa diuongkan dimanusiakan itu kan amat bergantung kepribadian masing-masing pemimpin dan itu gak bisa dibuat-buat dulu pernah Wirantu itu jadi kene lucu kita melihatnya kan gitu kan arti persial perilakunya nah begitu juga kalau umpamanya tokoh yang selama ini hanya berada di luar di meja ketika dia pasti kaku di menara gading kemudian turun ke bawah iya kaku pasti ngomong komunikasinya pun kaku kan relasinya pun kaku itu terlihat dari sentuhan-sentuhan beda dengan dengan Anies misalnya kan nah itu apa nama itu itu kepribadian yang gak bisa apa dinapikan dan itu dilihat langsung gak dirasakan langsung oleh masyarakat atau pemilih sama seperti Jokowi ketika berlusukan pada awal itu juga dari Solo yang betul itu kan membangun relasi dengan masyarakat bahwa dia adalah presiden masuk God yang satu-satunya di republik ini masuk keluar masuk God dan sempat juga diikuti oleh wakil apa wali kota Palembang kan yang nyemprung-nyemprung gitu kan walaupun dengan respon yang berbeda tapi maksud saya itu upaya membangun citra IMED kepada publik bahwa dia adalah orang yang dekat dengan masyarakat nah Jokowi itu kan memang mukanya muka rakyat kan gitu kan kemudian perilakunya juga kesana kan pada saat itu memang jadi momentum pada saat itu kan malah beberapa aktivis aktor-aktor tokoh-tokoh ya tau terpengaruh semua kan banyak yang mendukung Jokowi kan meskipun kemudian merasa dikibulin kan kan kalau dikibulin artinya harus kita rasakan dulu ya dikibulin itu ketika Jokowi bicara soal apa mobil SMK itu yang sampai sekarang gak terbukti kan masih mending ketika jaman jaman udah baru waktu itu apa Bambang sama Tommy masing-masing apa berdua itu kan apa nama itu membangun industri mobil Timor Timor sama satunya apa itu Bimantara Bimantara walaupun ya diproduksinya tapi ada ada tempatnya kelihatan kan ada 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 apa nama itu tempat mobil-mobilnya kan gitu ada nah ini kan gak pernah kita lihat tapi udah dibilang ribuan orang udah memesan kan tapi orang juga tidak merasa dikibulin buktinya pada periode kedua juga terpilih kembali walaupun dengan berbagai intrik-intrik juga ya artinya memang sebenarnya peta di pilkada ini juga nanti artinya sudah bisa terbaca ya dari sekarang ya kalau kita melihat survei kemudian apa nama itu kan bisa juga terlihat ketika mereka mengunjungi masyarakat dari animo masyarakat hadir mana yang dimobilisasi mana yang apa nama itu hadir dengan sukarela kan itu itu yang menunjukkan kualitas dia berrelasi dengan masyarakat artinya tidak bisa dibohong ya tidak bisa dibohong ya itu nah itu kembali lagi tadi kalau tokoh-tokoh yang Anda bilang tadi jauh beda karena mereka tidak mengalami pemilihan langsung dia mengalami pemilihan lewat DPR gak ada artinya gitu nah kalau dalam waktu beberapa bulan ke depan ini itu masih memberikan peluang bagi bakal calon lain itu untuk bisa mengubah ya amat tergantung kerja-kerja politiknya jadi disini kan amat tergantung satu kekuatan timnya jadi apa nama itu tim bekerja dua kali lipat untuk apa nama itu mengambil mengambil apa pemilih yang sudah menentukan karena memang sudah menunjukkan masih ada sekian persen yang belum ada ada apa nama itu ruang itu nah bagaimana kemampuan tim pemenangannya untuk bekerja dua kali lipat atau tiga kali lipat sehingga dia apa nama itu bisa paling gak mendekati gitu itu pun kalau yang diunggungkan ini juga bekerjanya juga tidak ditingkatkan kalau mereka juga meningkatkan juga sama jadinya kan mesinnya betul amat sulit juga kan jadi ada dua dua hal itu kan kalau itu kerja-kerja politik itu di lapangan gitu juga ada kerja-kerja politik yang sifatnya di udara kan di udara ini beragam macam termasuklah negatif campaign positif black campaign kadang-kadang dipakai juga strategi itu kan nah ini terakhir nih kan mengetarik juga dulu itu termasuk juga tim-tim ya bagian-bagian mau menyusun visi dan misi kalau dalam proses pembinaan kepala daerah seperti ini pengaruh visi dan misi itu begitu berapa besar sih bisa mendukung program suara beda dengan Amerika Amerika itu yang menentukan itu kan ketika debat publik kan gitu kan nah debat publik itu biasanya visi-misi yang yang udah dirumuskan oleh partainya kan nah ini kan visi-misi yang dirumuskan oleh calon kan bakal calon misi-misi ini ada pengaruhnya meskipun relatif kecil tetapi dari visi-misi ini kita bisa melihat masyarakat bisa melihat bagaimana pemimpin itu mampu melihat atau merasakan problem-problem masyarakat nah problem-problem masyarakat itu terlihat dari misi-misi yang akan akan mereka tuangkan kemudian menjadi program kan nah program inilah nanti jadi kegiatan kan nah program inilah yang yang mencerminkan adalah persoalan-persoalan masyarakat nah disitu masyarakat harus punya apa kemampuan juga membaca apakah setiap calon memiliki program-program yang memang program-program yang menjadi kegelisahan masyarakat gitu loh seperti saya contohkan tadi misal apa nama itu soal kesehatan tadi apa kekurangan tempat ruang itu kan kemudian bagaimana melayani lebih adil gitu kan misal di bidang kesehatan di bidang katakan bagaimana membuka ruang bagi anak-anak muda yang apa katakan press graduate atau yang menganggur ini ada gak alat atau instrumen program yang dimiliki oleh calon nah orang-orang yang menganggur atau orang-orang yang anak-anak muda yang mencari lapang yang apa katakan generasi jet sama generasi milenial yang masa depannya amat bergantung dari kebijakan-kebijakan calon ini kan maka dia harus melihat membaca ada gak program calon gubernur itu yang akan membicarakan atau membawa nasib mereka ke depan kan gitu nah itu terlihat dari program yang dirumuskan oleh apa nama itu calon gubernur jadi bukan sekedar apa nama itu ya kalau saya ya harus-harus apa nama itu bagaimana mengubah masyarakat itu menjadi apa pencipta lapangan kerja misalnya kan bagaimana misalnya kan tidak terbatas kan lapangan kerja itu kalau umpamanya ekonomi itu stagnan bahkan perusahaan akan apa nama itu merampingkan apa pegawainya kan untuk supaya tidak rugi kan nah kecuali pertumbuhan ekonomi itu tinggi dia apa nama itu dia akan menyerap tenaga kerja kan kemudian akan muncul apa perusahaan-perusahaan baru kan nah itu menyerap tenaga kerja itu nah kalau tadi kan bicara soal debat soal debat tadi debat itu kan bagaimana mengkomunikasi nah dari beberapa bakal calon ini itu peluang mereka menyampaikan visi dan misi itu ketika debat atau akan sama seperti debat ketika berpikir pres kemarin nah ini amat-amat bergantung dari penyelenggara pemilu ya dalam hal ini KPU nah bagaimana KPU mendesain debat itu kan yang yang nantinya debat ini menjadi apa pembelajaran politik kepada pemilih atau pemilih melihat debat itu masalah-masalahnya menjadi pemikiran-pemikiran calon nah pemilih bisa melihat mana calon yang memikirkan rakyat mana calon yang hanya sekedar apa nama itu retorika persoalan-persoalan rakyat itu kan gitu kan kemampuan para bakal calon ketika menyampaikan itu ya nah kemampuan berkomunikasi se calon itu juga harus dilihat oleh pemilih kalau calonnya berkomunikasi kurang baik itu artinya di dalam berkomunikasi dengan bawahannya pasti kurang baik juga kan jadi itu ukuran-ukuran bagi pemilih jadi pemilih yang ke depan nanti calon gubernur ke depan dia harus melihat program-program yang ditawarkan oleh calon gubernur nah disitulah calon yang bisa menentukan pilihannya jadi misal ada kelompok masyarakat misal petani problem dia misal selama ini masalah pupuk misal nah bagaimana calon gubernur menjelaskan persoalan pupuk sehingga petani tidak kesulitan mencari pupuk itu satu meskipun meskipun apa nama itu pupuk ini apa nama itu pertanian berbasis pupuk ini juga merusak secara lingkungan ada juga gubernur kita harapkan gubernur ke depan punya perspektif lingkungan gimana apa nama itu membangun pertanian ke depan itu berbasis pada ekologi dalam artian begini gimana apa nama itu pupuk-pupuk pupuk yang tadinya berbasis kimia itu dibangun lah industri-industri pupuk yang berbasis pada pengolahan apa nama itu entah dari sampah entah dari apa nama itu pupuk lagi mahan kimia ya iya sehingga pupuk organik pupuk organik sehingga apa sehat kan sehat dan lingkungan baik nah itu juga harus harus jadi 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 ukuran bagi-bagi pemilih mana gubernur yang memiliki wawasan lingkungan dalam mengambil kebijakan-bijakan pembangunan yang layak dipilih mana yang enggak kan gitu kira-kira gitu jadi pendebatan atau kata debat itu ya untuk melihat bagaimana mindset gubernur dan setelah itu pun biasanya juga dimainkan oleh Mersos bagaimana ketika debat pasca debat informasi yang disebabkan Mersos juga bisa mempengaruhi opini masyarakat yang ada di sumsel ini fungsi fungsi wartawan kan fungsi wartawan buzzer buzzer beda lagi dengan buzzer kalau fungsi wartawan menjelaskan kepada pabrik dari debat itu mana-mana calon yang tidak berbicara tentang kepentingan pentingan masyarakat agar masyarakat mempunyai kecerdasan di dalam memilih calon jadi disini fungsi wartawan memperjelas memperjelas dan menegaskan kemudian diserahkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak salah pilih betul jadi pencerdasan media massa itu disitu barangkali demikian Bang Tare siap makasih apapun yang kita sampai ke sini ini juga mudah-mudahan tidak mempengaruhi bermanfaat bagi masyarakat atau bagi pemilih sehingga masyarakat nanti juga yang bisa menentukan siapa yang wajar dipilih yang layak yang memang sebenarnya tidak usah dipilih demikian walaupun sikat semoga berbaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh